Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi sobat Kiko dimanapun sahabat berada Pada hari ini kita akan melakukan rubrik wawancara buletin kinerja dan risiko secara live Dengan tema mengenal lebih jauh efisiensi belanja birokrasi Iku efisiensi belanja birokrasi ini merupakan salah satu sub-iku Dalam iku tingkat kualitas pengelolaan keuangan BA 015 Yang mendukung sasaran strategis program atau kegiatan penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal Pada kesempatan kali ini bersama kami telah hadir Narasumber yaitu Bapak Marudut Napitupulu SSTAK MPPM ya MPP Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat General Kementerian Keuangan Selamat pagi Pak Marudut Selamat pagi Mas Radit Semoga sehat selalu Pertanyaan saya gini Pertama ya Sebagai orang yang pernah bekerja atau mengenal dunia penganggaran Apa sih belanja birokrasi ini? Karena kita tahunya 51 belanja pegawai 52 belanja barang 53 belanja modal Sementara belanja birokrasi ini sendiri apa ya? Pertanyaannya memang sangat valid ya Karena belanja birokrasi ini secara historis agak panjang ceritanya Jadi birokrasi itu dipandang biaya-biaya atau belanja-belanja yang selama ini tidak langsung diterima oleh masyarakat Dampaknya oleh masyarakat Jadi belanja birokrasi ini lebih ke inward looking ya Jadi misalnya hanya membiayai perjalanan dinasnya para birokrasi Atau belanja honorarium Atau misalnya seperti paket meeting Tapi juga ATK-ATK yang kita kategorikan menjadi belanja birokrasi gitu ya Jadi belanja birokrasi itu intinya Sebenarnya belanja yang tidak dikonsumsi oleh publik Tetapi digunakan oleh para birokrat dalam menjalankan tugas dan fungsinya Berarti bisa dibilang bahwa belanja birokrasi itu yang diterima birokrat Apakah termasuk gaji dan pegawai atau belanja selain itu? Kalau secara umum sebenarnya belanja birokrat itu Kalau perspektifnya inward looking Sebenarnya termasuk belanja pegawai juga Tetapi belanja pegawai itu kan sesuatu yang sudah mandatory ya Jadi artinya belanja pegawai itu tidak menjadi objek efisiensi kita Karena belanja pegawai itu dalam arti dia kan sudah given ya Tetapi ada belanja-belanja yang seperti bahan, pencetakan, konsumsi, honorarium, perjalanan dinas Baik dalam negeri, luar negeri, paket meeting gitu ya Itu antara lain yang kemudian kita asosiasikan sebagai belanja birokrasi dalam konteks yang mau diefisiensikan Oh berarti ketika kita bicara efisiensi belanja birokrasi Akan lebih melibatkan atau berkutat dalam 5-2 sebagai belanja barang Iya betul, lebih di belanja barang Fokusnya sebenarnya lebih di belanja barang non-operasional ya Karena itu yang dianggap belanja yang to some extent juga memberikan tambahan penghasilan buat pegawai kan itu Oke, selama ini berapa besar porsi belanja birokrasi dalam BIPA Kementerian Keuangan secara keseluruhan Karena Kementerian Keuangan seperti kita tahu ada 12-12-1 Iya, iya Sebenarnya kalau belanja birokrasi yang seperti yang tadi yang saya sampaikan ya Yang perjadin dan sebagainya itu dalam porsi di BIPA Kementerian Keu itu Sebenarnya porsinya sudah sangat kecil ya Bisa dibilang setiap tahun mengalami penurunan dengan adanya Apa namanya Penelahan yang mengutamakan efisiensi gitu ya Jadi kalau dalam sisi nominal sebenarnya Kalau kita lihat untuk rapat dalam kantor, konsinyering Itu sudah jauh menurun dari tahun-tahun yang lalu ya Kalau kita lihat sebelum pandemi 2019 itu ada 110 miliar Di tahun 2020 itu sangat menurun tajam menjadi hanya 27 miliar Dan di 2021 itu meningkat sedikit di 35,4 miliar Kemudian yang paling kontras perjalanan dinas luar negeri kita di 2020 itu turunnya sangat jauh Dari 62 miliar sebelum pandemi menjadi hanya sebesar 7 miliar ya Sedangkan perjalanan dinas dalam negeri ini belanja birokrasi kita jauh sekali turun Dari tadinya sebelum pandemi 1,4 triliun menjadi hanya 611 miliar Dan di 2021 juga sekitar 600 miliar Sedangkan kalau honorarium di Kemenkew itu sudah terakhir hanya 40 miliar ya Sedangkan belanja percetakan dengan adanya digitalisasi itu menurun jauh Dari 2019 sebelum pandemi 311 miliar menjadi hanya 107 miliar Jadi secara total belanja birokrasi kita itu sekitar 867 miliar ya Ini jauh sekali dibanding Pak Gu Kemenkew yang rupiah murninya itu sekitar 30-an triliun ya Jadi boleh dibilang hanya di bawah 3% dari total anggaran Kemenkew Tadi Pak Maru mengatakan nih kita semenjak pandemi atau sebelum pandemi Sebenarnya kapan sih sebenarnya saat Kementerian Keuangan itu mulai mengukur Kita harus efisiensikan nih belanja birokrasi Mulai kapan itu Pak? Sebenarnya kalau efisiensi sendiri sudah diukur oleh di level nasional ya Di smart itu dia mengukur juga terkait efisiensi Namun efisiensi di smart pengukuran kinerja anggaran oleh DJA Dia lebih mengutamakan teman-teman DJA mengutamakan rasio antara input dan output gitu ya Jadi melihatnya tidak sekedar pengurangan atau penghematan belanja birokrasi Namun untuk belanja birokrasi ini sendiri Ibu Menteri Dari observasi saya dulu menugaskan secara khusus Pak Wamen Jadi Pak Wakil Menteri waktu itu Pak Mardiasmo secara khusus ditugaskan untuk men-scrutinize Makanya beliau dikenal dengan Wamen dengan budget Caesar ya Gunting anggaran Gunting mas anggaran ya Jadi beliau memang meminta setiap unit selon satu presentasi belanja birokrasinya Dan meminta adanya penurunan yang signifikan gitu ya di masing-masing unit selon satu Dan itu sebenarnya juga bukti komitmen Menteri Keuangan bahwa di Kementerian Keuangan sendiri pun melakukan efisiensi gitu ya Sesuai dengan semangat value for money Jadi kalau bisa dibilang sejak Ibu Sri Mulyani dari sejak awal sangat mengedepankan adanya efisiensi di birokrasi kita Oke menarik nih Terkait dengan tadi prinsip value for money Sementara di satu sisi kita mengetahui juga people respond to incentive Betul Ini dengan adanya efisiensi birokrasi ini Kira-kira pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh para penggawa-penggawa KemenQ di lapangan ini menurun gak sih? Karena kan jelas karena semakin dipangkas anggarannya, semakin dihemat Ini pasti kan biasanya akan ada penurunan kinerja nih Kira-kira bagaimana efeknya ya? Kalau dari observasi kami efisiensi belanja birokrasi ini kan sebenarnya tidak langsung serta-merta Apa namanya mengurangi belanja di masing-masing unit eselon satu ya Artinya efisiensi belanja birokrasi ini awalnya didahului juga dengan adanya investasi IT yang besar kan gitu ya Jadi artinya yang selama ini dilakukan secara manual baik kunjungan ke daerah misalnya monitoring dan sebagainya digantikan oleh IT Jadi kalau dari sisi pencapaian tujuan gitu ya pencapaian tujuan kinerja tetap bisa terjaga Karena yang selama ini dilakukan dengan proses manual misalnya itu berubah menjadi digitalisasi Yang tadinya orang misalnya pegawai harus dinas atau melakukan perjalanan dinas Sekarang dalam rangka data collecting sudah bisa dilakukan dengan IT Jadi memang berbicara belanja birokrasi itu tidak bisa dipisahkan dengan inisiatif strategis transformasi digital di Kementerian Keuangan Yang dimana kita sudah investasi sekian banyak nih Sekian triliun setiap tahun dalam rangka memperbaiki bisnis proses di Kementerian Keuangan Jadi in short dengan adanya penghematan kinerja baik di Satker maupun di level kantor pusat dan Kementerian Keuangan Seperti pemahaman kami yang controllabilitynya ada di Kementerian Keuangan bisa dicapai Berarti tadi ada sesuatu yang menarik berarti ada enabler tersendiri ya IT sebagai backbone dari efisiensi belanja birokrasi Dengan adanya IT mungkin dengan situasi pandemi yang memaksa kita untuk merubah habit dan budaya kerja Itu salah satunya menjadi enabler bahwa efisiensi belanja birokrasi bisa dilaksanakan Kurang lebih seperti itu ya Berarti apa aja sih nih bang yang diukur nih Yang diukur dalam ekoefisiensi belanja birokrasi Karena kemungkinan mungkin sebenarnya efektivitas atau efisiensi itu dihitung secara bagaimana sih gitu Ya kembali ke Mas Adit sampaikan tadi Bahwa dengan adanya pandemi ini Ini mendorong percepatan implementasi transformasi digital gitu ya Jadi salah satu apa namanya Blessing in disguise dari adanya pandemi adalah Kementerian Keuangan yang tadinya memang merencanakan ada transformasi digital Itu menjadi dipercepat Apalagi kita tahu kemudian Bu Menteri juga sangat Antusias dan mendukung ya Apa namanya Pemanfaatan digitalisasi Yang tadinya investasi-investasi dilakukan direncanakan di tahun mendatang Semuanya dipercepat gitu ya Termasuk pemanfaatan office automation dan sebagainya Nah justru di tengah-tengah pandemi itu Dengan adanya implementasi digitalisasi yang sangat banyak itu Pimpinan-pimpinan di leaders of site meeting kemarin Menuntut ya Seharusnya secara logisnya jika sudah ada investasi IT yang besar Ada digitalisasi Maka birokrasi kita harusnya semakin efisien gitu ya Jadi semakin efisien Dan layanan yang diberikan juga semakin baik Nah itu yang mendasari munculnya Ikut efisiensi belanja birokrasi ini Jadi yang mau diukur adalah Seberapa besar efisiensi Efisiensi itu kan ada dua ya Dari sisi inputnya Yaitu seberapa besar penghematan anggarannya Dan kemudian dari sisi produktivitas Misalnya kuatitas outputnya Jadi rasio input-input yang meng-create efisiensi Khusus yang diakibatkan Atau sebagai apa namanya Akses dari implementasi IT gitu ya Jadi belanja yang besar itu Memberikan berapa banyak Penghematan belanja birokrasi Yang saya jelaskan di awal tadi Dan seberapa banyak mempercepat Kualitas layanan Memperbanyak produk layanan Atau misalnya Apa namanya Meningkatkan kepuasan pengguna layanan Itu juga bagian yang diukur ya Jadi ada aspek belanja Dan ada aspek produktivitas Oke berarti bisa dibilang Echelon 1 atau unit kerja kementerian keuangan ini Semacam dipaksa ya Dipaksa untuk menginovasikan Sebuah digitalisasi layanan Sehingga kinerja tidak menurun Dan belanja birokrasinya bisa dihemat Kurang lebih demikian ya Bang Ya jadi Yang pertama sebenarnya dituntut Tidak serta-merta Meng-IT kan ya Itu bisa menjadi konsep yang salah juga gitu Jadi yang dituntut pimpinan itu adalah Supaya dengan new normal ini Kita kembali melihat Bagaimana sih peran digitalisasi Di dalam proses bisnis Di kementerian keuangan Makanya dia Dikemas dalam bentuk Transformasi digital Jadi tidak langsung Meng-IT kan semuanya Tapi coba dilihat Ada nggak Proses bisnis yang disimplifikasi Kemudian ada nggak Yang bisa didigitalisasi Lalu diintegrasi Let's say misalnya Seperti contoh kita sekarang ini ya Di tempatnya Pak Adit Tadinya kan Proses bisnisnya Harus bikin buletin nih Iya dicetak Iya dicetak kan gitu kan Tapi sekarang kita bisa Menyampaikan pesan Informasi Dan Hal-hal yang baru gitu ya Dalam bentuk podcast seperti ini Artinya kan itu sudah ada penghematan kan gitu Jadi teman-teman juga di PKR Berarti mereview kembali Proses bisnisnya gitu Oh kayaknya kalau kita Cetak sekarang Nggak ada yang baca juga gitu kan Karena mungkin Lebih tepat Kalau dalam bentuk PDF misalnya Dikirim ya Jadi biaya cetak menjadi tidak perlu Kemudian ongkos kirim juga menjadi tidak perlu Kan disana ada efisiensi Namun Tujuan dari teman-teman PKR Untuk mensosialisasikan Mendisiminasikan ide Atau informasi Itu bisa berjalan dengan baik Berarti tadi salah satunya Unsur belanja birokrasi Itu perjalanan dinas Berarti perjalanan dinas pun juga ada inovasinya Pak? Nah perjalanan dinas juga ada inovasi Yang paling nyata misalnya kita lihat Ketika orang diklat ya Kalau dulu kan diklat kan misalnya Satu angkatan 40 orang Ke gadok Ke gadok Ke gadok ya Ke gadok ya Itu kan semuanya ada Surat tugas Ada uang harian Ada perjadinya Kemudian di lokasi Ada seminar kit Ada Konsumsi Penginapan Ya Namun dengan Sekarang kita bisa memampatkan KLC Atau memampatkan Zoom meeting ya Untuk melaksanakan PJJ Itu bisa melakukan efisiensi ya Namun di sisi lain Memang efisiensi itu harus kita berikan pada konteksnya ya Memang dari perjadiannya berkurang Tapi kan harus di review terus-menerus Mungkin tidak semua diklat Yang cocok dilakukan dengan model KLC Jadi efisiensi itu dilakukan di Kementerian Keuangan Dengan selalu mengutamakan efektivitas juga Tercapai gak tujuannya Kita efisien Tapi peserta diklatnya sebenarnya tidak menangkap Esensi Atau ada peningkatan kapasitas gitu ya Atau off-camp sepanjang Zoom meeting Atau sepanjang diklat Atau misalnya karena diklatnya Zoom Sambil melakukan pekerjaan yang lain Itu menjadi tidak efektif juga gitu Jadi efisiensi dalam konteks belanja birokrasi di Kementerian Keuangan Keuangan Kita masih mereview Continuous improved Bagaimana sih sebenarnya konteks efisiensi yang paling tepat Namun immediately memang sudah kita temukan ada pengurangan Penghematan-penghematan angkaran yang tadi ya Bahkan bukan hanya buat pegawai KMNKU Tapi Keseluruh stakeholder dari BPPK Misalnya training ya Jadi dari KL-KL yang lain yang ikut training juga kan Tidak perlu mengeluarkan perjalanan dinas Oke Bang Berarti ini agak sedikit menarik nih Dengan adanya konsep smart Dari director general anggaran Terus ada juga ikut Soal efisiensi birokrasi Apakah satu ini tidak bertabrakan Dan yang kedua Mungkin user akan bingung nih Karena selama ini yang kita tahu Dalam hal penganggaran selama tahun anggaran Akan ada penghematan-penghematan Bahkan bisa dua sampai tiga kali Dan ada APBNP juga Bagaimana dengan konsepnya yang seperti itu Jadi memang Antara smart Antara ekoefisiensi belanja birokrasi Kemudian budget cut Pemotongan Ini memang bisa dibilang Masing-masing punya konteksnya masing-masing Kalau smart Memang di smart itu ada efisiensi Tapi efisiensi yang dilihat di dalam smart itu Tidak spesifik mengunci hanya Dampak IT gitu ya Bahkan kalau sisa anggaran di dalam smart itu Semua total belanja Even belanja pegawai juga Dianggap efisien Kalau memang ada sisanya gitu ya Berarti semakin banyak yang pensiun semakin efisien juga ya Iya semakin banyak sisa anggaran Dan dalam konteks smart Dengan output yang sama Atau semakin banyak outputnya Maka itu efisien Karena efisiensi dilihat dalam konteks RKKL yang lebih besar kan gitu Sedangkan kalau pemotongan anggaran itu Itu bisanya top down memang Dan biasanya menyasar juga adalah belanja birokrasi kan gitu Tetapi yang mau kita ukur di dalam IQ ini adalah Benar-benar ketika unit esolon 1 itu merencanakan investasi IT Simplifikasi proses bisnis, digitalisasi, bahkan integrasi gitu ya Seberapa besar akan memberikan dampak kepengurangan belanja birokrasi Tidak serta-merta akan mengurangi pagunya Karena kan pengguna layanannya kan bisa eksternal juga ya Misalnya tadi seperti BPPK Ketika dia menyelenggarakan diklat BPPK menyelenggarakan diklat Pus diklat AP misalnya Pesertanya itu kan bisa dari luar pus diklat AP tentunya kan Tentunya kan customernya adalah Pengguna layanannya adalah satker-satker Yang belanja perjalanan rendasnya juga beberapa kan dari satker Jadi bukan menghemat di panyapus diklat AP kan gitu Tetapi seperti yang Mas Adit sampaikan IT itu menjadi enabler gitu Memungkinkan orang untuk Apa namanya tetap mengikuti diklat dengan baik gitu Dan efisiensi penghematan belanja birokrasinya terjadi gitu Jadi itu antara smart Efisiensi yang dimaksud disini berbeda Dan yang lebih powerful di dalam efisiensi belanja birokrasi ini Sebenarnya mengedukasi rekan-rekan di area Yang menangani digitalisasi proses bisnis Dan di integrasi proses bisnis Harus bisa mengidentifikasi Sebenarnya investasi yang besar itu manfaatnya apa gitu Jangan sampai membangun digitalisasi itu hanya for the sake of digitalisasi gitu Manfaatnya apa gitu Karena kadang yang menjadi konsen beberapa kali saya ikut forum pimpinan adalah Banyak sekali sekarang inisiatif itu seolah-olah harus IT gitu Jadi akhirnya itu di sisi lain juga merepotkan buat teman-teman pushintech Karena malah akan menambah belanja storage dan sebagainya gitu ya Itu juga tidak efisien sebenarnya Nah makanya kan kita kalau membangun IT itu ada rule of thumbnya Misalnya harus mengikuti enterprise architecture Jadi sebenarnya IKU ini baru tahun ini diterapkan Namun kami dengan teman-teman gitu Yakin bahwa nanti akan banyak lesson learn dari sini Jadi akan banyak dialog juga ya Dengan pushintech, CTO, dengan biro terkait, biro organta Misalnya melihat apakah ini yang kita inginkan dari investasi IT kita gitu ya Apakah tercipta harapan yang misalnya ada efisiensinya Tapi juga dari sisi efektivitas juga bisa kita dapatkan Itu sebenarnya pesan moral daripada IT IKU ini Mas Radit Jadi tidak banyak kekhawatiran waktu itu Apakah dengan kami melaporkan ada efisiensi Maka pagu kami akan dipotong Enggak, tidak ada kaitan dengan pemotongan pagu Tetapi kita logiknya berpikir Digitalisasi ya, belanja IT Pasti akan mengurangi proses bisnis yang selama ini dilakukan secara manual Misalnya ya Yang misalnya kalau collecting data itu harus ke daerah Kalau sekarang akan lebih cepat Karena ada pertukaran data dan sebagainya Oke menarik Berarti bisa dikatakan tadi dengan kita memberikan contoh BPPK Dalam hal penyelenggaraan diklat Sebenarnya ini juga bisa memaksa ya Memaksa dalam artian Meminta untuk kementerian lain Mengikuti diklat BPPK dengan daring tadi ya Ya betul Berarti malah bisa berimbas kepada kementerian lain Dalam hal penghematan Jadi secara negara itu berarti juga ada penghematan secara besar ya Karena kementerian kongan sudah menerapkan backbone IT ini Yang mungkin bisa diterapkan oleh kementerian-kementerian lain Betul Nah kira-kira ya Pak Dengan adanya efisiensi yang seperti ini nih Kira-kira bakalan berdampak dengan standar biaya masukan Atau hal-hal yang terkait dengan itu enggak ya Kalau terdampak dengan standar biaya masukan harusnya iya ya Jadi harusnya constantly kementerian keuangan CQDJ harus mereview kembali Standar biaya yang ada di dalam rana alokasi ya Melihat dengan adanya perubahan proses bisnis yang sekarang itu Standar biaya-standar biaya yang tepat seperti apa nih Misalnya saya ambil contoh ya Karena sekarang banyak memanfaatkan IT Mungkin jangan-jangan standar biaya yang terkait dengan IT Yang harus misalnya pulsa gitu ya Justru harusnya standar biaya yang terkait dengan pulsa itu harus direview kembali gitu ya Sedangkan yang perjalanan dinas karena memang Apa namanya sudah berganti moda gitu ya Mungkin ada hal-hal yang memberikan ruang untuk Apa namanya Direview kembali di area standar biaya masukannya gitu ya Kemudian kalau aspek biaya misalnya belanja pegawai Pada uang lembur dimana implementasi TIK akan mempercepat pekerjaan Sehingga terwujud efisiensi waktu Jadi mungkin in general lembur mungkin akan semakin berkurang juga gitu ya Tetapi artinya standar biaya masukan itu kan digunakan untuk mengkonstruk RKKL Menyusun RKKL Adanya perubahan digitalisasi sekarang juga harus mengubah cara kita menyusun kan SBM sekarang kan masih sama dengan 10 tahun yang lalu dan sebagainya gitu ya Mungkin ada hal-hal yang perlu direview kembali gitu ya Berarti menarik nih Bisa jadi dengan adanya enabling IT ya Sebagai backbone tadi dan adanya iku efisiensi belanja birokrasi ini Tadi berdampak bisa berdampak ke sebetulnya kayak kelima satu tadi ya belanja pegawai dalam honoraryu Atau misalkan kayak honor-honor tim atau yang lain gitu Kalau honor kan sebenarnya 52 Tapi sebenarnya yang menjadi arahan dari Ibu Menteri, Pak Sejen, Pak Sahli ya Termasuk Bukaro ya Bagaimana kita meyakinkan dengan adanya Misalnya integrasi pembayaran gaji Kemudian integrasi pembayaran tukin Sentralisasi share service Itu kan bagian dari digitalisasi juga ya Artinya kan ada selama ini orang-orang atau pegawai yang menangani back office Yang nantinya tidak menangani lagi pekerjaan itu At the end kan full time equivalent belanja pegawai yang berkurang Mungkin masih ada Masih melakukan penugasan yang lain Tapi begitu yang sifatnya share service dan sebagainya itu Disentralis Dilakukan otomasi by system Itu maka pegawai kita akan fokus ke hal-hal yang tusik teknis Jadi yang selama ini menangani back office Itu bisa exit strateginya di D-Club melakukan tugas teknis Atau kita tidak perlu lagi merekrut orang baru gitu ya Untuk melakukan fungsi back office Karena sudah dilakukan oleh sistem sentralisasi Dan jangka menengahnya Itu pengamatan pegawainya akan luar biasa gitu Dan dengan dideklatkan melakukan tugas teknis Misalnya di KPP gitu ya Yang tadinya TU itu hanya mengurusi Surat daftar hadir gitu ya Atau misalnya absensi terus surat-surat itu semua sudah diperbaiki gitu ya Dilakukan by system Maka teman-teman itu bisa di training Yang masih muda misalnya ya Untuk melakukan fungsi-fungsi teknis ya Jadi artinya secara target penerimaan KPPnya bisa tercapai gitu ya Namun mereka juga hak-hak pegawainya misalnya bisa tetap dilakukan oleh sistem informasi Jadi itu akan membawa selain ada efisiensi gitu ya Ya kita menjadi organisasi yang modern lah Jadi organisasi modern itu back office-nya sudah dilakukan oleh sentralis Nah tapi tadi menarik dengan adanya shifting belanja Dari yang awalnya mungkin ke person Akhirnya jadi investasinya kepada belanja modal Atau belanja habis pakai seperti kayak pulsa atau yang lain Tapi yang menjadi pertanyaan saya mungkin gini Apakah shifting belanja itu akan lebih rendah Bang Dengan adanya IT enabler ini dan efisiensi belanja birokrasi ini Misalkan harus disediakan kayak pulsa paket data mungkin ya Atau laptop untuk pegawai dan semacamnya gitu Ya kalau yang seperti laptop itu kan sebenarnya investasi ya Berbeda dengan yang tadi kalau pulsa itu sebenarnya lebih ke Habis pakai ya Habis pakai ya Nah memang kalau saya bilang ini sebenarnya masih masa transisi ya Menuju full digitalisasi atau kita menerapkan new ways of working New standard gitu ya Dengan menggunakan IT memang masih dalam masa transisi ini Kita masih melihat masih diperlukan kebijakan yang lebih form Maksudnya gini kita kan melihat kemarin dengan adanya pandemi Kita bekerjanya sudah dari rumah Ada yang bekerja dari rumah kemudian pandemi semakin berkurang Kemudian ada 50% ke kantor kan gitu ya Kemudian nanti Bu Menteri kan mengharapkan sebenarnya Dengan kita sudah mampu menyesuaikan bisnis continuity plan kita Dan sarana-perasaran sudah disiapkan Kita benar-benar memasuki new standard New standard itu maksudnya apa? Kita harus mempermanenkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya tadi sudah adapt dengan new normal tadi gitu ya New way of working tadi gitu ya Nah itu kalau konsisten dilakukan baru kita akan menemukan yang Mas Adit sampaikan tadi Efisiensinya bagaimana? Kalau di titik ini kita masih melakukan evaluasi ya Apakah dampak budgeting ini, pengurangan ini lebih karena pandemi Atau memang kita sudah menerapkan new ways of working tadi kan itu Itu memang data menunjukkan masih ada faktor dari pandeminya gitu Orang tidak berpergian kan gitu ya Tapi harapannya adalah dengan benar-benar ada digitalisasi ini Nanti benar-benar kita bisa melihat bentuk yang stabil daripada pelaksanaan tugas dan fungsi itu Seperti apa gitu Saya ambil contoh misalnya gini Banyak orang tidak ke kantor Tapi tetap bisa melaksanakan tugasnya dari rumah Selama pandemi kan gitu Artinya kan masing-masing pengawai sudah investasi tuh Supaya bisa melakukan tugasnya dengan baik gitu ya Dari rumah kan gitu Dan kemudian di kantor juga kan berarti berkurang biaya kantor Lampu, listrik dan sebagainya kan gitu kan Electricity kan Tapi ketika kita mengembalikan lagi kantor Nah belanja itu akan naik kan gitu Nah ini yang saya bilang tadi harus ketemu titik ekulibrimnya yang pas seperti apa Misalnya rocan kiwi ini Sudah dikurangi lantainya dari 3 lantai Menjadi 2 Menjadi 1,5 Nah ini harapannya kan dari situ aja udah nyata ada efisiensi kan gitu kan Nah bagaimana efisiensi ini nanti menjadi budaya gitu Tidak hanya sekedar Oh itu kemarin karena pandemi Kalau sekarang kan dengan sudah dikurangi 1,5 Berarti komitmen pimpinan tidak akan 100% WFO Karena tidak memungkinkan Jadi nah itu yang kita tunggu nanti Saya kira akan ada kebijakan dari sisi organisasi seperti apa Nah hal-hal seperti ini yang juga didorong oleh Efisiensi belanja birokrasi ini Artinya ada investasi IT Kemudian ada perubahan proses bisnis ya Ada simplifikasi, ada otomasi gitu ya Pada akhirnya ada integrasi Kemudian pimpinan juga bisa mengambil keputusan Tanpa kita semua harus datang ke kantor misalnya Karena sudah ada sistem informasi yang mendukung Jadi pada konteksnya efisiensi ada penghematan Tapi ada juga penyelesaian pekerjaan kita tetap berjalan gitu ya Outputnya produk kita tetap bisa kita laksanakan Oke berarti tadi untuk mencapai titik ekwilibrium baru berarti ya Berarti kedepannya efisiensi belanja birokrasi ini masih tetap akan dilakukan berarti Hingga kita mencapai misalkan standar tertentu bahwa ini tidak bisa lagi dikurangi Dan ini sudah menjadi hal yang paling efektif efisien dilakukan oleh Kementerian Keuangan Nah kalau menurut saya kan dalam konteks yang sekarang ya Iku yang sekarang efisiensi belanja birokrasi di rana IT ini ya Kami masih melihat bahwa investasi IT kita itu masih belum semuanya full implemented ya Kita melihat misalnya Cortex itu baru akan dimplementasikan tahun 2023 misalnya ya Terus ada sistem informasi office automation juga masih dilengkapi dengan misalnya iperjadiin dan sebagainya gitu kan Jadi sangat menarik memang bahwa digitalisasi dalam konteks belanja birokrasi itu masih akan terus berjalan Mas Adit Saya yakin kalau dibilang apakah sudah menemukan titik jenuhnya gitu Sudah nggak bisa lagi diefisiensikan Saya kira bukan seperti itu ya Nanti mungkin tidak mengurangi biaya bisa jadi ya Tapi efisiensi dalam makna meningkatkan kualitas layanan kan gitu ya Produktivitas Jadi dimensi efisiensi itu tidak selalu harus dilihat mengurangi biaya Tapi bisa juga menambah produktivitas Nah Iku ini akan kami mengharapkan akan selalu ada ya Karena ini kan Iku nya mendorong setiap unit S1 yang membelanjakan anggarannya dia selalu mempertimbangkan value for money nya Apa nih efisiensi yang akan di generate apa Kemudian efisiensi yang di generate terus produktivitas yang di generate apa Jadi artinya ketika uang itu dibelanjakan jelas kontribusinya gitu ya Nah jadi tidak hanya belanja IT tapi kita tidak bisa ukur Dan karena kami di fungsi monitoring di perbendaraan yang tidak bisa melihat secara utuh Maka kami melakukan koordinasi juga dengan teman-teman di Pusintek Juga dengan teman-teman di CTO gitu ya Supaya dari sisi simplifikasi proses bisnis dan digitalisasi ada view yang saling melengkapi gitu Berarti gini untuk kedepannya ya kira-kira sebenarnya gini Sebelum kedepan dalam penerapan Iku efektivitas belanja birokrasi Tantangan apa nih yang dihadapi dalam penerapan ini Iya efisiensi belanja birokrasi ini kan sebenarnya bukan hal yang baru Tetapi dalam area IT ini kan munculnya kan pas di LOM ya LOM itu awal tahun malah masalah Jadi artinya banyak rekan-rekan di unit eselon 1 yang bertanya-tanya apa sih ini Jadi dalam waktu yang singkat itu tentunya orang langsung mengasosiasi ke perhitungan yang lama ya Yang artinya mengharapkan ada minimal 10% belanja birokrasi yang tersisa kan itu Itu kan sudah menjadi momok tuh buat teman-teman di manajemen ikinerja atau di bagian keuangan Ternyata ketika dijelaskan Iku ini oh ternyata lebih ke digitalisasi dampak IT gitu ya Itu menjelaskan itu pun sesuatu yang menantang Bisa dibilang 12 unit eselon 1 semua yang bertanya seperti apa walaupun manual sudah kita sampaikan ya Kemudian adalah dalam perhitungan formulanya Karena ini kan bagaimana sih mengukur di 2022 atas belanja yang terjadi di 2021 kan Jadi dampak dari yang lalu kan atau dampak dari di 2022 yang diimplementasikan kan gitu Kalau ada belanja misalnya di 2022 ini Nah ini kan mengukur dan mengidentifikasi ini sebenarnya nggak mudah kan gitu Makanya di tahap awal ini kita benar-benar meminta kerjasama dari unit eselon 1 Tentunya tidak hanya fungsi kinerja nih yang harus ikut Fungsi keuangan Tapi juga forum IT-nya gitu Bahkan forum organ tanya mendiskusikan Sebenarnya pertanyaan mendasar dari pimpinan adalah Apa dampak IT di organisasi saudara kan gitu Dampak IT-nya apa gitu Dan itu memang semakin challenging karena ada dampak IT ke sisi eksternal Pengguna layanan Ada dampak IT ke internal Dan dampak IT ini juga tidak semuanya dalam bentuk monitor yang bisa diukurkan gitu kan Nah itu sebenarnya yang mau kita kumpulkan Yang mau kita laporkan nanti ke Bu Menteri Keuangan Jadi intinya ini IQ ini sangat challenging Karena multi perspektif juga Pesannya sih jelas tapi mengukurnya nggak mudah ini Karena ada dimensi efisiensi penghematan belanja untuk internal Ada untuk eksternal Kemudian ada juga yang mudah diidentifikasi secara kuantitatif gitu ya Bahkan ada juga yang tidak mampu mengidentifikasi secara kuantitatif Hanya bisa melihat manfaatnya gitu ya Jadi hanya oh ini nanti secara produktivitas akan meningkat gitu Tapi kalau dampak penghematan anggaran nggak ada gitu kan Nah itu kan menjadi tanda tanya juga buat kita nanti kita dalami gitu Jadi kita harapkan nanti masing-masing unit kita bisa melakukan dialog yang konstruktif gitu ya Terkait IQ ini Karena juga akan dilaporkan ke Bu Menteri Keuangan di DKW ya Nah itu menjadi tantangan juga Biasanya kalau udah sampai di Bu Menteri nanti semua orang akan aware gitu ya Dan itu kita tidak inginkan last minute nanti semua orang akan menyampaikan pandangan terkait IQ ini Saya kira itu tantangan utamanya Mas Adit Berarti IQ ini semata-mata tidak mengincar berapa persen anggaran yang bisa dihemat Dibelajari birokrasi kurang lebih gitu ya Berarti ada juga mengukur aspek manfaatnya Iya Oke berarti formula perhitungan IQ Lalu kemudian apa namanya area yang akan dihitung itu akan semakin terus dilakukan penyempurnaan Betul Iya Karena kan investasi IT itu juga kan nggak langsung kita terima manfaatnya kan Ada yang long term kan Nah kita juga nggak mau nanti blaming misalnya ada unit yang bilang kami belum bisa menghitung efisiensinya Ya mungkin bisa jadi belum bisa dihitung Jadi kita dialog apa interaktif aja nanti Kenapa apa kesulitan gitu kan Nah jadi akan ada konstan perbaikan dari IQ ini saya kira ya manualnya terus pemahamannya coverage nya Oke berarti kira-kira harapan kedepannya nih dari Pak Marudut dan mungkin rekan-rekan lain dari bagian perbendaraan Iya Rocan maupun Kementerian Keuangan nih dengan adanya IQ efisiensi birokrasi ini harapan dan way forwardnya kedepannya akan seperti apa ini Yang pertama harapannya IQ ini bisa mendeskripsikan atau menjelaskan ke Bu Menteri terutama ya sebagai stakeholders kita Pak Sejen, Bu Menteri dan semua jajaran pimpinan Apa sih manfaat IT di Kementerian Keuangan itu Itu yang pertama harapannya gitu ya Dengan karena ADN kan akuntabilitas kita ke pimpinan dan ke customernya Kementerian Keuangan Karena melihat oh ya Kementerian Keuangan dengan belanja alokasi anggaran sekian Dan investasi IT nya itu memberikan dampak Jadi tujuan pertamanya itu bagaimana kita menarasikan nih lewat IQ ini Sebagai ultimate accountability kepimpinan Ini sebenarnya nih manfaat dari IT kita gitu ya Terus yang kedua adalah selalu ada awareness gitu Karena seperti yang saya jelaskan itu jangan sampai belanja IT itu sesuatu yang latah gitu Didigitalisasikan tetapi tidak memikirkan efisiensinya Makanya kita mau dorong setiap proposal di dalam IT kita akan minta Karena ini target yang kita minta dalam IQ ini adalah target yang ditentukan oleh Boleh dibilang self-assessment dari masing-masing unit satu Jadi nah nanti baru akan kita lihat di dalam forum Nah itu harapan kami IQ ini menjadi sarana untuk yang produktif lah dan konstruktif gitu ya Untuk berdiskusi gitu Jangan-jangan area-area yang kami identifikasi juga ada di luar itu ya Yang di area misalnya penghematan ada area lain atau misalnya produktivitas Ada ya area lain juga karena kami mengidentifikasi di area produktivitas itu bisa ada Peningkatan jumlah output atau percepatan waktu layanan gitu ya Atau perbaikan layanan atau ada juga sebenarnya dia Lebih ke meningkatkan engagement pegawai gitu ya Atau hanya sekedar menghemat hard copy pun sebenarnya itu kan bagian dari Digitalisasi juga gitu walaupun belum sampai integrasi Jadi intinya IQ ini kami harapkan membuka dialog gitu ya Bagaimana IT mendorong value for money di kementerian keuangan Jadi tidak hanya IQ sekedar IQ gitu ya Sekedar sudah dilaporkan sudah selesai Iya dan karena targetnya 80 tercapai 85 udahlah hijau gitu Tapi maknanya menjadi dangkal gitu ya Jadi harusnya setiap alokasi anggaran terkait IT di masing-masing unit salon saat itu Bisa diidentifikasi manfaatnya apa gitu ya Dan nanti teman-teman yang di fungsi perencanaan juga ketika ada usulan belanja IT gitu ya Dari awal sudah mengingatkan ini manfaatnya apa gitu ya Dan apakah harus dilakukan dibangun sendiri apakah bisa diintegrasikan dengan sistem yang lain Atau misalnya bisa diharmonisasikan Jadi itu tujuan dari IQ ini Dan yang pasti karena ini sudah arahan pimpinan di leaders of site meeting Kita ingin menunjukkan ke pimpinan bahwa arahan itu kita tindak lanjut dengan baik Dengan manual yang proper juga Dengan penyajian yang kami sampai sekarang nih masih tertantang nih Bagaimana membuat penyajian yang paling tepat nih kepimpinan terkait IQ ini Saya kira itu mas Adit way forwardnya IQ ini menurut saya masih akan tetap menantang Oke berarti simpulan yang bisa saya dapatkan Yang pertama bahwa Satu ini akan terus ada Dan formula akan terus disempurnakan Dan yang kedua dalam penyempurnaan formulasinya Unit diharapkan dapat berkonsultasi Betul Dengan bagian perbendaharaan Namun Berkonsultasinya kemana nih bang alamatnya bang Oh oke Kalau alamatnya Saya kira masing-masing unit sudah punya PIC ya Di ada Mbak Meta Di unit Bia Cukai Untuk unit Bia Cukai LNSW Di JPPR BKF gitu ya Silahkan aja berdialog dengan Mbak Meta Kemudian ada Pak Frank untuk unit DJPK Untuk unit DJA Kemudian unit DJKN DJPP gitu ya Kemudian ada Pak Anggi juga Untuk Pajak Sejen Danijen Dan Mbak Yurista Untuk unit BPPK Dan kalau sekarang sudah tidak pandemi Datang ke kantor juga untuk diskusi Kita sangat berhenti Berarti caranya bisa lewat mana aja ya Boleh itu Whatsapp Whatsapp juga ada forumnya juga kita ya Namun karena IKU ini mungkin masing-masing unit Punya Kehususan masing-masing gitu ya Bisa juga lewat JAPRI Atau mau zoom juga kita Welcome gitu ya Oke Berarti yang ketiga tadi Poin yang menarik yang bisa saya ambil itu adalah Efisiensi belanja birokrasi IKU ini Tidak serta-merta Hanya menghitung berapa persen Anggaran yang berhasil dihemat Kurang lebih demikian ya Tapi bisa juga Menghitung Manfaat Dan yang lain sebagainya Betul Oke Sobat Kiko Demikian wawancara kami dengan Pak Marudut Nafi Tepulu SST AK MPP Semoga Sobat Kiko dapat Mendapatkan Hal Baru Atau mungkin mendapatkan Pemahaman baru Mengenai IKU Efisiensi belanja birokrasi Kenapa ini ada Dan apa bedanya dengan IKU Yang sudah dilakukan Di tempat yang lain Atau di IKU yang berbeda Demikian Wawancara kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.